Kau ngapain, urus lanjut siji. Aku nang dekur. Kalian? Hai halo guys, makasih udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel Filmverse. Nih, ternyata masih ada satu lagi film horror yang tayang di awal tahun 2024 nanti guys. Setelah film Triniel, kali ini film pemukiman setan pun menjadi salah satu film yang tayang di bulan Januari mendatang. Film pemukiman setan ini disebut-sebut sebagai film horror yang cukup seram dan berkualitas. Sampai-sampai film ini mendapat antusias yang luar biasa dari para penggemar film horror di tanah air kita. So guys, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan dari film pemukiman setan. Pemukiman setan adalah salah satu film horror yang gak hanya menyeramkan, tapi juga ada adegan-adegan aksi yang cukup menegangkan. Di film ini kita bakal ngeliat bagaimana sebuah rencana berakhir dengan teror mengerikan yang bisa mengancam nyawa guys. Film ini tuh nyeritain tentang 4 orang anak muda yang ngerampok sebuah rumah yang menyimpan barang antik dan barang-barang berharga. Tapi tanpa mereka sadari, di rumah itu ada sebuah rahasia terkutuk yang akan mengancam keselamatan jiwa mereka semua. Jadi ceritanya berawal dari seorang remaja yang bernama Alin. Alin ini adalah seorang anak yang menjadi korban kekerasan keluarganya. Hal itulah yang membuat Alin memiliki trauma masa lalu yang cukup mendalam. Bahkan kondisinya pun semakin buruk karena Alin ini mengalami masalah perekonomian. Sebagai kakak, Alin memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk adiknya. Selain harus ngejaga dan ngerawat sang adik, Alin juga punya beban hutang keluarga yang harus ia bayar. Hutang-hutang itu ngebuat Alin menjadi semakin tertekan. Apalagi Alin diperlakukan kasar oleh orang-orang yang menegih utang ayahnya. Di bawah tekanan ekonomi itulah, Alin pun terpaksa harus mengikuti tiga temannya dalam melakukan aksi perampokan. Alin sama sekali nggak berpikir panjang karena yang ia butuhkan saat ini hanyalah uang. Saat itu Alin dan tiga temannya yang bernama Gani, Fitrah, dan Zia ngerampok sebuah rumah yang berada di perkampungan terpencil. Kabarnya rumah itu menyimpan barang antik dan juga barang-barang berharga. Setelah sampai di sana, mereka langsung menjalani rencananya. Mereka masuk dan mulai menggeledah rumah tersebut. Ternyata benar aja, di rumah itu banyak sekali barang-barang berharga yang masih tersimpan rapi. Seperti jam tangan, uang, perhiasan, dan juga masih ada barang-barang lainnya. Salah satu dari mereka ngingetin temannya untuk milih barang berharga yang jumlahnya banyak dan ngambil secukupnya aja. Ngambil secukupnya, jangan sampai kelihatan kemarin ini. Tapi ternyata keputusan mereka untuk ngerampok rumah tersebut bukanlah keputusan yang tepat. Di dalam rumah itu ada rahasia terkutuk yang sama sekali gak mereka ketahui sebelumnya. Ada banyak hal aneh yang mereka alami dan mereka temukan saat sedang melancarkan aksi perampokannya di rumah tersebut. Seperti ada sosok yang tiba-tiba lewat di belakang Alin dan ada tulisan aneh yang mereka temuin di langit-langit rumah. Selain itu, mereka juga nemuin seorang perempuan misterius yang bernama Sukma. Saat ditemuin tubuh Sukma ini dalam keadaan dipasung dan kondisinya saat itu terlihat sangat memprihatinkan. Mereka sangka Sukma ini adalah korban kekejaman si pemilik rumah tersebut. Sehingga mereka berusaha nyelamatin Sukma tanpa berpikir sedikitpun kalau apa yang mereka lakukan itu adalah keputusan yang salah. Ternyata keputusan mereka untuk ngebebasin Sukma menjadi awal dari teror yang mengancam keselamatan mereka semua. Kehadiran Sukma ngebuat rencana mereka jadi berantakan. Nah, di tengah teror yang mereka alami muncullah seorang pria yang bernama Urib. Sepertinya Urib ini mengetahui sesuatu tentang siapa Sukma dan juga kutukan yang ada di rumah tersebut. Urib ngasih tahu mereka kalau perempuan yang mereka bebasin itu sangatlah berbahaya. Bahkan kekuatannya lebih dari apa yang mereka alami hari itu, guys. Dan apa yang Urib katakan itu memang benar adanya. Perempuan yang mereka bebaskan justru menyerang mereka dengan sangat sadis. Sebenarnya Sukma ini siapa dan kenapa ada beberapa orang yang sepertinya menyembah Sukma? Saat itulah Urib ngebantu Alin dan teman-temannya untuk ngelawan kekuatan jahat yang ada di sana. Mereka pun berjuang untuk bisa keluar dari ancaman tersebut dan berusaha untuk bertahan hidup dari teror yang sangat mengerikan. Nah, Pemukiman Setan merupakan film yang diproduksi oleh rapi film yang bekerjasama dengan tiga rumah produksi lainnya. Yaitu Magma Entertainment, Karavan Studio, dan Dunia Mencekam Studio. Film ini digarap oleh sutradara Charles Gozali yang sebelumnya sukses dengan film Kodrat yang tayang pada tahun 2022 kemarin, guys. Selain itu, Charles berhasil meraih penghargaan sutradara terpuji Festival Film Bandung 2023. Dan ia juga berhasil meraih penghargaan sutradara terbaik genre horror Festival Film Wartawan Indonesia 2023. Film Pemukiman Setan ini dibintangi oleh Maudie Efrosina, Adinda Thomas, Bisma Mulya, Dava Wardena, dan juga beberapa case lainnya. Film ini menjadi kolaborasi kedua antara Charles Gozali dan Maudie Efrosina. Sebelumnya, Maudie juga sempat bermain di film Kodrat yang merupakan film yang digarap oleh Charles Gozali. Pemukiman Setan sendiri sudah lebih dulu menggelar ASEAN Premier di acara Jogja Netpack ASEAN Film pada tanggal 1 Desember 2023 kemarin, guys. Film ini akan memberikan sentuhan-sentuhan baru, sehingga nantinya film ini memberikan pengalaman yang berbeda dari film-film horror yang sebelumnya. Film ini juga akan mengajak penontonnya pada sebuah misi dalam menguak sebuah misteri yang mengancam keselamatan jiwa, guys. Meski pemukiman setan ini adalah film horror, tapi film ini akan menghadirkan aksi-aksi yang menantang. Sehingga film ini akan menjadi sajian yang tidak hanya menyeramkan, tapi juga menegangkan sepanjang filmnya. Dengan latar belakang yang penuh misteri dan mencekam, film ini berusaha memanfaatkan kekayaan mitologi lokal untuk menambahkan dimensi baru pada genre horror. Selain itu, film ini juga menyajikan visual efek yang memukau dan memberikan kengerian lewat adegan-adegan sadis dan penuh darah. Sehingga film ini bisa dibilang bukan hanya sekedar film horror biasa, tapi juga film horror yang seram, mengerikan, dan penuh aksi yang menegangkan. Nah, itulah tadi pembahasan dari film pemukiman setan. Dan film ini tayang di Bioskop Indonesia pada tanggal 25 Januari 2024, guys. So, sekian dulu pembahasan film kita kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya, guys. Bye-bye!